Hai orang nikah kok niat ngerampok hatanya ya nggak boleh namanya niat lori ada orang kamu nikah enggak boleh itu nanti sudah selek mengurah serta orang-orang mungkin ada cerita sedikitnya jadi ada orang itu nikahnya tujuh kali nikah langsung sepeda motor mobil di atas namakan dia setelah itu suaminya dicerai sampai tujuh kali kemudian Allah memberi adab itu keluar darah mulutnya keluar darah dari kemaluannya keluar darah itu sampai sembuh karena minta maaf kepada mantan sama nikahnya sampai tujuh kali itu hadap dari Allah tidak bisa sembuh kalau tidak minta maaf dan beristirahat mengapa mendolimi orang ya sakitlah di nikahi tujuannya hanya untuk memurah masalah kami hanya jelek jadi nikahnya ada juga agak barokah nikahnya jadi harum kalau begini nikah itu untuk mencari pasangan hidup yang tujuannya adalah awadda warokmah rasa cinta dan belas kasihan serta menjadi orang yang ibadahnya penceng kepada Allah kenapa makanya ada keterangannya di orang menikah hadis ya orang kalau menikah sholat sunahnya itu ganjarannya dengan orang yang belum menikah itu selisihnya satu banding tujuh bulu jadi kalau orang belum menikah sholat sunah kan jangan dikici nekwis nikah kan jangan dikutungkuk lo mengapa ya itu jadi menikah untuk ibadah suka karena biasa iwis kak nolak 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 nekwis nilai penamping itu makanya kata saya kanya ma'asyarah sahbaki manis takto amiku melbahada fahlia dan jawab ii golongan pembuda Hai siapa yang mampu dari kalian punya biaya nikah lah hai 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 nahu alwabdulil basur karena nikah lebih mengecangkan maka bukan mata keranjang lagi katolah toleh si jiwis itu berarti kan mengubah mensyat hidupnya mengubah kehidupannya jadi lebih baik jadi tujuannya nikah juga lebih baik mengubah kehidupan lebih baik makanya jangan dikoli dengan nilai yang jelek sekian Allah alhamdulillah mudah-mudahan bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wawahmatullahi wabarakatuh